Halo Assalamualaikum, di video kali ini aku bakalan buat resep brownies pisang dengan takaran sendok yang super moist banget Oke mari kita mulai Nah untuk bahannya sendiri, 3 buah pisang, ini pisang yang udah mateng ya 75 gram dark chocolate, 2 sendok makan coklat bubuk, dimix dengan 5 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan gula pasir, 1 per 2 sendok makan TBM, 6 sendok makan margarin 1 per 2 sendok teh baking powder, vanilla ekstrak, dan 3 butir telur Pertama-tama kita lelekan terlebih dahulu margarin dan juga dark chocolate nya Nah ini udah selesai, biarkan dulu sampai chocolate nya dingin Selanjutnya kita haluskan pisang dengan menggunakan garpu Kalau teman-teman gak punya garpu, boleh kalian ganti dengan gelas Selanjutnya kita mixer gula TBM telur dan juga vanilla ekstrak Nah ini kita mixer dengan kecepatan tinggi ya, sampai putih berjejak Setelah putih berjejak, ini kita turunkan tadi pisang yang udah kita haluskan Kemudian mixer dengan kecepatan sedang Setelah itu baking powder tadi kita tuangkan ke dalam campuran coklat, bubuk, dan juga tepung terigu Kemudian kita ratakan Setelah itu baru deh kita tuang sedikit demi sedikit ke dalam adonan kue Nah setelah semua tercampur, barulah kita masukkan lagi dark chocolate nya Kemudian aduk dengan menggunakan spatula biar lebih rata Kalau warnanya masih agak pucat, boleh teman-teman tambahkan pasta coklat atau black forest Oke lalu aduk kembali sampai semua benar-benar tercampur rata Nah selanjutnya kita akan kukus, ini aku menggunakan loyang yang seperti ini Yang sebelumnya udah aku lapisi dengan baking paper Nah ini masukkan adonan, tapi setengah aja ya teman-teman Kemudian jangan lupa hentakan supaya gasnya keluar Setelah itu kita kukus di kukusan yang udah mendidih selama 15 menit Nah setelah 15 menit Kalau teman-teman pengen ada rasa moistnya, boleh teman-teman tambahkan choco chips seperti ini Kemudian di atasnya tuang lagi bisa adonan tadi Kemudian kukus kembali selama 15 menit Oke ini udah selesai Nah ini seperti ini penampakannya, kita keluarkan dulu dari kukusan Nah untuk ngecek apakah ini udah mateng, ini boleh teman-teman lihat Ini pinggirannya udah kayak ngelepas gitu ya Udah aku pindahkan ke tempat lain Kemudian taburi dengan parutan keju Boleh teman-teman ganti dengan buttercream ataupun whipping cream Setelah itu iris sesuai selera dan pindahkan ke piring saji Nah teman-teman supaya lebih cantik Ini aku tadi kebetulan lagi ada stok pokey Ini aku tambahkan aja ke sini Kemudian ini juga daerah coklatnya masih ada sisa Jadi aku bikin seperti ini Nah ini dia teman-teman udah jadi Ini tuh super moist banget dan juga manisnya pas Perpaduan antara coklat dan pisang bener-bener sangat enak banget Oke teman-teman terima kasih udah nonton See you next video